Selamat datang kembali di Time Out Dua, untuk karantina Menurut gua lumayan berat loh Dua hari aja karantina udah lumayan bingung di kamar Karena bingung mau ngapain Tapi gua hari ini, soalnya juga jet lag Gua udah dapet tidur 4 jam aja guys Gua baru tidur dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi Jadi gua jam 3 pagi tadi bangun, tapi gua coba tidur lagi Gua ling-guling kiri-kiri-kiri tapi sampai jam 5 Ga bisa tidur, ga bisa pulse aja Akhirnya gua bangun aja dan belum nap sama sekali Sampai sekarang, tapi gua seneng Hari ini hotel gua luar biasa banget Dikirimin snacks, ada Pocky Ada Cheeky, oh my god Gua udah lama banget ga makan Cheeky ini sih Ini Cheeky, I'm gonna eat this later And of course, Mini Oreo Oh my god, jadi gua kalo nanti mau nonton bola Nonton NBA tengah malam ada cemilan guys Aman Apalagi, oh iya besok gua mau bikin review Untuk IBL First Series Ada beberapa orang yang request gua Untuk membahas tuntas Walaupun gua ga nonton semua pertandingan Mungkin ntar gua akan liat statsnya Untuk bahas tentang mungkin tim mana yang gacor Tiba-tiba ada yang menghijudkan Dan juga tim mana yang bapuk banget Lalu mungkin juga ngomongin tentang pemain yang Wow, tiba-tiba kok jago ya Dan juga mungkin pemain yang Wow, tiba-tiba ga jago ya Itu mungkin adalah beberapa topik yang gua akan bahas Mungkin bisa di expect sore-an kali ya Gua akan coba research dulu paginya Semoga aja gua bisa bangun Ga terlalu siang sih besok ini sih Dan ya itu aja sih yang gua ingin share Sebelum kita masuk ke temat hari ini Kita langsung masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Fatur Yang mengatakan itu handshake di tabuk Sangat amat menarik Karena sekali di tabuk bisa membagikan Mata, energi, dan emosi Ini gua ga kepala Gua ga tau kenapa Gua pas baca ini gua ketawa-tawa sendiri Di kamar ini Yaitu kenapa gua memilih ini Sebagai comment of the day Itu main videonya gua share ya Dari House of Highlights Itu pemainnya handshake-nya di tabuk mukanya Pas lagi pengenalan pemain So, shoutout to Fatur Thank you so much for the comment And of course thank you so much Semuanya sudah menonton time out setiap harinya Meninggalkan komen dan juga like Seperti gua bilang Gampang sekali guys Kalo ingin membantu gua Untuk memajukan channel ini Dan juga agar channel ini bisa selalu survive Kasih like dulu guys Belum nonton Ntar bisa langsung komen juga And of course Kalo kalian ingin membantu lebih jauh Kalian bisa join membership di channel ini Kalian bisa join our community Di discord Itu seru banget lah Obrolan-obrolan basketnya Jangan sampai ketinggalan Gampang banget cara joinnya Kalian bisa tinggal klik di description box Untuk linknya Ataupun juga kalian bisa ke homepage youtube channel ini Nanti tinggal klik join Ada dua level Rocky Padilla Family Itu untuk yang kita discord Time out gang saja Membershipnya Sedangkan untuk yang prediction gang Itu untuk Dengan harga 50 ribu Kalian bisa mendapatkan Prediksi NBA setiap harinya Ditunggu guys Mengajari membershipnya Oke Sekarang kita langsung masuk aja Hari ini gua bikin time out Karena gua kesel banget sama Grayson Allen Sumpah kesel banget Gua yakin Banyak banget Fans NBA yang seperasaan Seperti gua sekarang ini Kalian semua pasti udah liat Take 9 foulnya Dimana itu joroknya Jorok banget Bangke kesel banget gua ngeliatnya Ngejatuhin si Alex Crusoe Sampai segitunya Sehingga Alex Crusoe pun Pergelangan tangannya Patah Grayson Allen ini memang dari dulu Udah terkenal banget sih Sebagai pemain yang memang Punya reputasi Sebagai pemain yang jorok banget Dirty player Dia tuh sukanya selengkat orang Tapi kemarin ini Dia menjatuhkan Alex Crusoe Padahal harusnya udah He didn't try to make the Apa ya He didn't try to make a basketball play Ataupun juga gak mencoba Untuk mencuri bolanya Tapi Dia tarik Itu sih Caruso sampe ke Jatuh kelapa Kenceng banget gua Man That was probably like Itu salah satu pem-play yang paling kotor Yang gua pernah liat Dalam beberapa tahun terakhir sih Menurut gua Pemain NB Pasti Bajuan kesel sih Gua yakin banyak banget Yang marah tentang hal tersebut Ehm Apa ya Gua lebih keselnya lagi tuh Dia kan main kayak sedikit Giggling Senyum-senyum gitu Di benchnya Milwaukee Bucks Setelah itu kejadian Which is unacceptable Menurut gua Gua masih penyesalan Nanti dia tanggal 4 Maret itu Akan bermain di Chicago Lu tau Chicago itu Seberapa bahayanya Di luar sana Karena gua aja gak berani ke Chicago Asli Gua ngeri Pengen ke Chicago Dantonnya Mungkin Danton masih oke Tapi daerah lain-lain tuh ngeri banget Jadi Jalan-jalan-jalan sendiri Di gerisial lain Ntar kalo gak lu diculik Lu di Chicago asli Itu banyak banget fans di Chicago Yang udah kesel banget Lu tau tadi Posting kan pagi-paginya Si Milwaukee Bucks Dia lagi makan donut Say good morning Itu mendapatkan beberapa Ya serangan lah ya Even Account Chicago Bulls pun ikutan Setau gua tadi Tapi udah di take down Gua gak sempet liat Komentarnya apa Dari Twitter Atau dari Instagram Atau no Dari Twitternya Sayangnya Tapi Men Gara-gara itu sekarang ini Karuso harus operasi tangan Akan di evaluasi lagi 6-8 minggu Jadi tampaknya Outnya akan lebih dari 2 bulan Jadi kan Dia bilang akan di re-evaluated Dalam 6-8 minggu Jadi Ini cuma evaluasi doang Dia gak akan kembali Dalam 6-8 minggu itu Jadi harus diinget Itunya And of course untuk Zara Mohon bersabar Tentang Karuso ini Gua yakin Zara Pasti marah-marah sih Pas liat si Grayson Allen Jatohin Karuso Kayak gitu Itu pacarnya dia Tapi ya kata orang-orang Ya baiknya Zara Sekarang bisa ngedate lah Si Karuso ya Ada waktu lebihan Positifnya itu Ya Bull season ini Menurut gua unlucky banget Dengan cederanya Beberapa pemainnya mereka Karuso tuh baru sembuh Gua lupa pemain cedera apa Dia juga abis covid juga kayaknya Baru sembuh balik Sekarang cedera lagi And of course Lonzo Ball juga harus Menjalankan operasi Di kaki kirinya Dia juga akan absen selama 2 bulan Dan ini adalah 2 pemain Yang memiliki defense terbaik Di Chicago Bulls Jadi ini Chicago Bulls Defense nya akan turun Si menurut gua Karena lu tau Lonzo sama Karuso Karuso tuh gila men Kemain udah Ah men Menurut gua hasilnya Karuso sih Gak ada obat men Asli And Zach Levin pun juga lagi cederanya Sekarang ini lututnya Walaupun kabarnya Besok mungkin udah bisa bermain lagi And Bulls untungnya masih ada di posisi Yang cukup bagus Di posisi kedua Eastern Conference Mereka masih dibawanya Brooklyn Nets Walaupun masih gak Udah gak ada Apa Lonzo gak ada Karuso Diharapkan sekarang Enggak, no of course Demar DeRozan Harus semakin kayak Michael Jordan Mainnya And then lu guys nih Nikola Vucevic juga Harus step up Harus bantu juga defense nya juga Chicago Bulls Dan of course Zach Levin Tapi Semua pasti akan berharap kepada Ayo dosunmu Rookinya Chicago Bulls Yang gua ngefans banget sekarang ini Karena menurut gua He is solid man Of course the steal By the Bulls Gua pun juga untungnya udah ngambil Di fantasy team gue Ini penting banget Karena dia pasti Statsnya akan gila banget Dozenmu pun juga udah sempet Sampai double-double ya Dua kali sih inget gua Dalam dua minggu terakhir ini Dia double-double untuk Chicago Bulls Jadi gua expect Billy Donovan Akan mainin Ayo dosunmu Dengan heavy minutes Dan dia pun defense nya bagus Menurut gua He is very energetic Nembaknya juga udah mulai Lebih confident lagi Sekarang ini 3 point nya apalagi Jadi Ayo dosunmu ini Akan memainkan peran yang penting banget Untuk Chicago Bulls Di dalam 3 bulan ke depan Menurut gue And of course Kobe White Tapi kalau Kobe White Menurut gua defense nya biasa aja B aja sih Jadi dia lebih diharapkan Untuk offense nya Untuk bisa support Nanti Zach Lathine Demar DeRozan Dan juga Nikola Vucevic Tapi gua harapkan si Bulls Masih bisa menang ya Beberapa game nya mereka ini Dalam 2 bulan ke depan ini Karena ini yang crucial kan Bentar lagi akan play off juga Gua pasti pengen liat Bulls itu Soalnya dia layak banget Menurut gua The whole season Dia been playing really good Jadi mereka tuh layak banget Untuk ada di posisi top 3 Eastern Conference Jadi gua doakan Mereka bisa stay disana Nah oke berita kedua Of course adalah Anthony Davis Bentar kalo ngomongin Lakers Kita ga udah lupa Hari ini Pocca Green nih kita Ya Anthony Davis Besok akan mencoba main Saat mereka menghadapi Miami Tapi ini baru mencoba main Sekarang ini statusnya adalah Game time decision Main 80 Waktu di Orlando Udah sempet pemanasan Udah ga pake ini brace nya lagi Jadi that's a good sign Dia sempet absen Udah 16 game Karena MCL sprain Fansnya lagi Besok semangat banget Kalo ngeliat Eddie Bisa main lagi Karena they They desperately Need some interior defense Banget sih Dan kalo ada Eddie Lumayan udah bantu lah Eddie bisa ngeblok ngeblok Bisa jaga pain area nya Walaupun ada yang bilang Eddie tahun ini sayur Memang agak sayur mainnya Udah kayak agak nganiya Tapi mungkin Sekarang ini udah terdapat motivasi Kadang ngeliat timnya Agak ancur ancuran Sekarang ini Tapi kalo Eddie besok bisa main Gua ga yakin menitnya akan banyak Kayaknya Frank Vogel akan pelan-pelan Mungkin 24 menitan Mungkin Eddie akan main Karena kita tau Dia juga fragile Dia harus hati-hati Ga boleh sampe cedera lagi Tapi Ini salit untuk ngeliat Lakers Hampir full tim Tinggal kurang Kendrick Nan aja sih Tau gua yang belum main nih Tapi Mau tau kekuatannya Lakers sih Kau semuanya udah bermain Arizo Malikmong Austin Reeves Sekarang juga Vogel Berarti punya baik sekali Pilihan untuk rotasi juga Untuk big man nya Menurut kalian gimana? Apakah Lakers akan makin bagus Dengan adanya Eddie Atau tidak? Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Kalo menurut gua Lakers pelan-pelan Progress league Nari akan mainnya lebih bagus Menurut gua Kayaknya sekarang udah saatnya Mereka lebih serius Untuk Mencoba mendapatkan Home court advantage Untuk playoff nantinya Jadi sebelum all-star break Ada bagusnya Lakers mungkin kayak menang 3 kali beruntun Maybe Agar positive vibes aja sih Positive vibes Untuk masuk ke all-star break nantinya Jadi mereka moodnya juga bagus Setelah all-star break Untuk Ngegas Ngegas Untuk bisa atlet Di posisi 4 Western Conference nantinya Itu akan penting banget menurut gua Home court advantage Akan sangat penting Mereka Menurut gua di crypto.com arena And I think Lebron sekarang juga lagi jago-jagonya Lo tau Lebron unstoppable banget Dengan 30 poin 30 poin 30 poin terus Jadi gua percaya Lakers akan solid Dan main pun juga Russell Westbrook sudah mengeluarkan komen bahwa Dia komunikasinya dengan Frank Vogel Oke-oke aja setelah di bench Jadi Gua penasaran Walaupun sekarang di Lagi Grammy tripnya mereka Grammy tripnya mereka Memang agak berat ya Lawan-lawannya Tapi Gua harapan sih Lakers They can survive man They can survive and win a couple of games Kita liat aja nantinya Lawan Brooklyn gua masih yakin dia menang Silahkan Brooklyn Karena ga ada Kyrie, ga ada KD Oke Terakhir kita pindah ke IBL Maaf ya gua ga bahas game NBA hari ini Kan menurut gua game NBA hari ini ga ada intro Seru-seru banget Jadi gua akan skip aja Karena memang 2 berita terbesarnya adalah tentang 2 pemain tersebut Oke Kali dari IBL gua mau bahas Amartahang tua aja Yang stay undefeated Gila sih Mereka mengalahkan Hawks Tanggerang Dengan skor 76 64 Sekarang 4-0 ya saya tau gua Rekornya Amartahang tua Q Conant kemarin had a solid game Dengan double-double 27 poin dan 11 rebound Eve kembali tampil bagus juga Dan juga Anthony Waters Masih-masih menambahkan 13 poin Anthony Waters sebenarnya ada beberapa tembakan yang ajaib Menurut gua masuk sih Gokil juga sih Ini orang big man badannya agak gede gitu Tapi Ya pergerakannya lumayan lincah lah ya Lumayan boleh lah ya Ada fade away fade away gitu Karena ada masuk Gua jujur ga nyangka Hang Tua bisa 4-0 Di seri pertama ini Mungkin yang kita akan bahas besok Jadi salah satu tim yang paling mengejutkan di seri pertama Suksesnya Hang Tua ini jelas ga jauh dari sentuhannya Coach Inal Menurut gua Coach Inal ini Bisa membangun kepersiahan diri Pemain-pemain mudanya dia Pemain lokalnya dia Dan offense nya bener-bener free flow banget menurut gua Jadi enak banget ditontonnya Ga boring Stabil banget Mainnya juga Kemarin sih menurut gua jadi pembeda jelas adalah reboundnya mereka Mereka menang reboundnya hampir setengah botol Of course Point inside the pain area ga salah mereka 50 point inside the pain area Si inget gua ga catet lagi Tapi yang pasti Q Carden sama Anton Waters main gantian sih Attack main area nya si Hawks Of course Hawks cuma punya big man si Richard Ross doang Yang lainnya bukan big man jadi dihajar abis-abisan Mereka tau kelemahannya Hawks apa kemarin ini Mereka juga main to their strength sih Mereka main dengan kekuatannya mereka sih Kedua pemain asingnya juga Si Q Carden sama Anton Waters tuh Chemistry nya bagus ya Dan juga mereka percaya banget pemain lokalnya mereka So semua mentalnya jadi naik sih Dan itu menurut gua yang bikin si Hang Tua bisa main bagus di seri pertama Yang of course Neno Kayaknya akhirnya udah menemukan Tashik Berhasil melakukan 2x 3 point shot sih Untuk Hang Tua So nanti Mereka di seri 2 akan lawannya lebih berat sih Kalau hala game pertama akan lawan West Bandits Atau juga akan ketemu Satria Muda Pertamina nantinya sih di seri 2 Jadi itu baru the real test untuk Amarta Hang Tua Oke Satya Wacana juga berhasil mengalahkan Evos dengan skor 69-54 Yang gak salah kemenangan pertamanya Satya Wacana di IBL Season ini Ada suara pesawat tempur kayak lewat di depan Gua impress banget dengan permainannya Tyree Robinson Menurut gua dia solid banget sih Mungkin salah satu import yang paling bagus season ini di IBL Justru gua belum liat highlight saja Tapi gua liat statsnya dia selalu setiap game Dia kemainnya 24 point, 12 rebound dan juga 4 block shot Untuk Satya Wacana Satya Wacana season salah tiga ini kemarin intensity nya untuk defense Menurut gua bagus banget Mereka melakukan pressure Bawa pressure terus kepada pemain-pemain Evos Dan akhirnya berhasil melakukan 16 steals So it was a very nice win Untuk Satya Wacana season salah tiga Oke Itu aja berita yang gua ingin banget Sekarang kita masuk ke prediksi Kita prediksi lagi hancur banget sih Hari ini kalah lagi ya Karena Cleveland enangnya tipis banget Gua lagi dingin sih Untuk prediksi gua di timer Tapi semoga besok bisa lebih bener Besok banyak banget Ataupun hari ini malam ini Udah banyak banget pertandingan NBA yang akan mulai Gua besok suka Memphis I'll believe in Memphis Memphis juga aku lagi away Biasanya mainnya lumayan bagus Lumayan sering cover juga Sedangkan Dallas kalo istirahat 2 hari Itu biasanya against the spread Mereka jelek banget ya Jadi besok gua harapkan jump more in Akan jauh lebih men Abis nyetak 38 point lah Loan Denver Gua harapkan besok 40 point lah Loan Dallas ya Walaupun gua tau Dallas defense emang one of the best Tapi besok gua yakin Memphis akan menang Jadi gua akan mengambil Memphis plus 3 setengah So good luck to everybody Kalo gitu gua biasanya akan skip dulu top stars dan juga stop plays Hari ini topless juga ga terlalu banyak Gua nyari-nyari tadi di Instagram Oke Player of the day Player of the day Hari ini gua akan memilih Chris Paul Yang mencetak 18 point dan 16 assist 4 steals Kalo hal juga nembaknya 8 dari 11 Untuk membawa Phoenix Suns mengalahkan Pacers 113 Menurut gua CP3 hari ini mainnya dewa banget sih Dan dia yang menjadi pembedaannya juga untuk Phoenix Suns And that is why he is our player of the day So timeout gang Thank you so much Yang sudah join my timeout Hari ini yang sudah join dan juga nonton Hari ini timeoutnya Really appreciate everybody yang sudah meluangkan harinya di hari minggu ini Hopefully everybody gonna have a great week Let's start the week with some positive energy Karena jadi orang positive energy itu di Indonesia sangat susah sekali guys Sangat susah asli Tapi Kita harus tetep semangat Memulai minggu baru ini Gua pun juga semangat banget Semoga aja gua bisa memberikan beberapa konten baru Yang pasti gua tadi udah tau Pemain ideal itu pagi serinya off Mereka boleh jalan-jalan ya Jadi semoga nanti bisa melakukan trash talk Pas lagi breaknya seri Antar seri sih Gua pengen banget trash talk dengan beberapa pemain asing kita juga That is gonna be fun So guys Have a great night Semoga kalian had a great weekend juga Semoga semoga sempada Happy-happy main weekendnya And hopefully everybody And semoga everybody stay healthy Stay safe And thank you guys for watching Open the like Jangan lupa to comment I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax